Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azhahra Rizki Arifa Dari jurusan ilmu komunikasi kelas 1A Baiklah, dalam kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah pidato Yang berjudul Penerapan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Seperti yang kita ketahui Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia Oleh karena itu, penting bagi kita Untuk menerapkan setiap nilai-nilai dasar Yang ada pada Pancasila Pancasila dijadikan sebuah landasan hidup Bagi bangsa Indonesia Ada lima sila Atau disebut dengan Pancasila Pancasila tersebut adalah Satu, ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dari Pancasila tersebut Kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila Penerapan nilai-nilai Pancasila itu adalah Satu, menjalankan agama Sesuai dengan keinginan masing-masing Atau tidak dalam paksaan Dua, menghargai perbedaan yang ada Baik itu suku, agama, dan ras Tiga, cinta terhadap tanah air dan ikut membela negara Empat, ikut serta dalam pemilihan umum dan menggunakan hak pilih Lima, berani mengeluarkan pendapat dan juga memperjuangkan keadilan Baik untuk diri sendiri maupun orang lain Dari hal tersebut Manfaat yang kita ambil dari penerapan nilai-nilai Pancasila itu adalah Kita dapat menghargai perbedaan dan memiliki persatuan Memiliki rasa saling menghormati Dan juga tidak mendiskriminasi orang lain Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh